Halo adik-adik, perkenalkan aku Kak Desi. Kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Saat Singa Lapar Bertemu Seekor Anak Anjing. Buku ini ditulis oleh Hong Van Soti. Diterjemahkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dibacakan oleh Desi Pusrikasari. Oh ya adik-adik, kalian bisa membaca cerita ini melalui aplikasi Let's Read The Asia Foundation. Ayo kita mulai membaca ceritanya bersama-sama. Suatu hari, seekor singa yang lapar menemukan seekor anak anjing yang terlantar di padang rumput. Singa pun berniat memakan anak anjing itu. Namun gerakannya terhenti. Ia menatap anak anjing itu dan menyadari kalau mangsanya ini sangat kotor dan bau. Aku akan membersihkannya dulu sebelum memakannya. Ujar singa pada dirinya sendiri. Singa pun membawa anak anjing itu ke sungai dan memandikannya. Setelah itu, singa pun memperhatikan bahwa ternyata anak anjingnya sangat kurus. Anak anjing ini bahkan tidak cukup buat dijadikan camilan. Aku akan membawanya pulang ke rumah dan merawatnya. Biarkan ia tumbuh gemuk dulu supaya enak disantap. Singa yang lapar pun membawa anak anjing itu ke rumahnya. Singa pun memberi makanan yang lezat untuk si anak anjing. Tak lama kemudian, anak anjing itu pun tumbuh kuat dan berisi. Setiap malam, singa tidur bersama anak anjing di pelukannya. Ia menjaga agar anak anjing itu tidak direbut siapapun. Dengan cepat anak anjing itu menjadi gemuk. Kini ia tampak menggiurkan untuk disantap. Singa pun membuka-buka buku resep. Ia ingin mengolah anak anjing itu menjadi masakan yang lezat. Namun, masalahnya singa tak dapat membaca. Akhirnya, singa memutuskan untuk menyekolahkan anak anjing itu. Jika dia bisa membaca, lalu aku memakannya. Aku akan bisa membaca juga. Singa pun mendaftarkan anak anjing di satu sekolah. Ia bahkan membelikannya seragam. Suatu hari, anak anjing pulang dari sekolah. Anak anjing sangat gembira. Ia tidak henti-hentinya bercerita bagaimana ia mendapat nilai tertinggi di kelas. Singa menunjukkan buku resep padanya. Tetapi, ia belum bisa membacanya. Singa berpikir bahwa dia harus membiarkan anak anjing itu bersekolah lebih lama. Beberapa waktu kemudian, anak anjing itu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Ayah, aku sudah bisa membaca sekarang. Singa pun sangat bahagia mendengar berita itu. Yeay, inilah saatnya yang aku tunggu-tunggu. Ujar singa sambil mengaum. Keesokan harinya, ia sedang menunggu anak anjing pulang sekolah. Ia sudah menyiapkan segalanya. Agar ketika anak anjing sampai di rumah, bisa langsung disantap. Tetapi, anak anjing yang datang langsung berlari memeluknya. Anak anjing itu menangis terseduh-seduh karena ia baru saja jatuh dan terluka. Singa pun menenangkan si anak anjing dan ia lupa bahwa seharusnya ia menyantapnya. Keesokan harinya, singa kembali menyusun rencananya semula. Ia telah menyiapkan sepanci besar sup dan sayuran untuk dimakan dengan daging anak anjing. Singa cemas menunggu anak anjingnya pulang. Ia tak sabar ingin segera memasaknya. Namun, ketika anak anjing pulang, singa terkejut. Anak anjing itu memberinya setangkai bunga. Lalu, ia memeluk singa dan berkata, Selamat hari ayah pak, aku menyayangimu. Singa pun akhirnya lupa apa yang seharusnya dia lakukan. Ia pun turut memeluk anak anjing itu dan berkata, Agu mencintaimu juga. Nah, itulah cerita dari buku Saat Singa Lapar Bertemu Seekor Anak Anjing. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di cerita berikutnya.